Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan, buat nikmat yang sudah Tuhan berikan, buat anugerah Tuhan yang selalu baru, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, kami boleh bangun dengan kondisi yang baik, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu yang sempurna, penindungan-Mu yang nyata. Pagi hari ini kami mau bangun mesbah, kami mau menyembah Engkau, Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang hidup, yang kami kenali dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kuat pagi yang indah ini Kuat pagi yang indah ini Kuat bagi yang indah ini Kuat pengertian-Mu, kuat pendahil yangimore excited Kuf Juru Selamat tinggal di atas timing Kuat penyubby huge pekat kuf Kuat penyanyian-Mu Kuat pengertian-Mu Kuat perciyневah Srosok Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tiada kasih yang melebih-Mu Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tiada kasih yang melebih-Mu Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tiada kasih yang melebih-Mu Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tiada kasih yang melebih-Mu Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Kami menyembah-Mu Kami menaikan syukur Bagi namamu Namamu terindah Namamu termulia Namamu luar biasa Yesus Tuhan Yesus Yesus Oh sahabat yang setiap Yang tak pernah meninggalkan kami Mau selalu harap Di setiap langkah kami Oh yang menuntut hidup kami Terima kasih Terima kasih Penyertamu sempurna Terima kasih Terima kasih Ingin mengenal-Mu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tiada kasih yang melebih-Mu Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Penyembah-Mu Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tiada kasih yang melebih-Mu Ada untuk menjadi penyembah-Mu Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Lebih dalam dari semua yang ku kenal Terima kasih 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 Menyembahmu, Yesus ku menyembahmu Segala pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang sujud di hadapamu Memuji-Mu Menyembahmu, Yesus ku menyembahmu Segala pujian, segala pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang sujud di hadapamu Memuji-Mu Menyembahmu, Yesus ku menyembahmu Sembah dia Sembah dia Sembah dia Menyembahmu 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 Kami dengan tubuh yang sehat Tidak kurang sesuatu apapun Saatnya kami mau merenungkan firman Tuhan Berbicara bagi kami Sampaikan isi hatimu bagi kami Dalam nama Yesus Kami buka hati bagi firman Tuhan Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Kami percaya firman Tuhan Sanggup mengubah hidup kami Dalam nama Yesus Kami benar bersyukur Haleluya Amin Amin Ya saudara saya percaya ya Kita telah bangun dengan tubuh yang sehat Tidak kurang sesuatu apapun Semua karena anugerah Tuhan Dan biarlah kita mau memulai hari ini Pagi ini dengan firman Tuhan Ya dan kita mau terus mencari Tuhan ya Kenapa? Karena hanya dia Tuhan yang sanggup Untuk menuntun kita kepada segala jalan kebenaran Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa Mau menopang kita Orang-orang yang mau juga berserah Dan berharap pada dia Ya sekalipun mungkin hari-hari ini Kita belum bisa melihat jawaban doa Tapi kita mau tetap percaya dan setia Baik kita akan sama-sama belajar firman Tuhan Yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-11 Ya Ibrani pasal yang ke-11 Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3 saja ya Judul perikopnya adalah saksi-saksi iman Ya Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat Ya saudara iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Seringkali betapa gampangnya kita ini menyebut diri kita orang beriman Seringkali betapa mudahnya kita berkata Aku ini beriman loh Aku ini beriman loh Aku ini beriman Tapi hanya sedikit orang yang sungguh-sungguh mengerti dan memahami Apa arti dari iman itu Ya ternyata setelah kita belajar dari firman Tuhan Wow arti dari iman itu tidak gampang saudara tidak semudah waktu kita ucapkan Di sini firman Tuhan berkata iman itu apa Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Sekali lagi ya saya mau ulangi Apa itu iman Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Jadi di dalam iman terdapat dua unsur penting yaitu harapan dan bukti Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Iman itu juga adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat Ya dengan kata lain saya mau bilang gini saudara Iman itu dasar dari yang kita harapkan Dan bukti dari apa yang kita harapkan itu yang belum terlihat Jadi memang susah saudara Di dalam iman ada dua unsur harapan dan bukti Mengapa orang berharap karena pengen lihat bukti Ya nah di dalam iman itu sudah ada dua-duanya ini harapan dan bukti Jadi susah gak saudara susah misalnya gini Kalau engkau berharap engkau mau sembuh ya percayalah bahwa engkau sudah sembuh Itu buktinya Tidak gampang kan saudara Tidak gampang Tapi Alkitab yang berkata iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat Ya saudara ya apa yang kita harapkan hari-hari ini Ya kita berharap keluarga kita dipulihkan Kita berharap ya bahwa rumah tangga kita dipulihkan Nah dasar dari harapan kita itu ada harusnya iman Ya dan Bukti dari yang belum kita lihat yang kita harapkan itu Itu juga namanya iman Ya artinya iman itu Kita disuruh mempercayai sesuatu yang belum kita lihat Tapi kita udah percaya Memang tidak mudah Tapi itulah iman Ya Makanya saya selalu berkata Kita ini banyak orang berkata percaya pada Tuhan Tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidup Nah orang yang beriman itu Orang yang berani sampai di titik mempercayakan hidupnya pada Tuhan Saya kasih contoh saudara Ada orang datang kepada saya bertanya Ya bu Ya Saya ini rasanya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan seperti ibu Ya terus Ya berarti saya harus meninggalkan semua yang hari-hari ini sedang saya kerjakan Karena sekarang saya itu pegawai bu Ya dan kalau saya harus jadi hamba Tuhan full apa Sepenuh waktu seperti ibu Berarti kan saya harus meninggalkan segalanya bu Ya Nah pertanyaan saya bu Ya kehidupan saya bagaimana ke depan Terus saya mau makan apa Saya bilang kalau anda masih bertanya seperti itu Ya jangan dulu putuskan untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan Untuk mengikut Tuhan Melayani Tuhan sepenuh waktu itu dibutuhkan iman Ya saya dan suami saudara kami benar-benar menyerahkan hidup kami full untuk melayani Tuhan Ya Beberapa kali coba usaha selalu gagal-gagal dan gagal pada akhirnya Kami sepakat berkata Ya udah kita ini memang Tuhan panggil untuk melayani sepenuh waktu Ya bukan untuk bisnis bukan untuk usaha lagi Tapi sepenuh waktu untuk melayani Tuhan Ya dan akhirnya kami fokus melayani Tuhan Bahkan dari awal menikah pertama kami melayani Tuhan sepenuh waktu Ya waktu kami mau menikah pertama berpikir mau makan apa saudara Ya makanya saya berkata ya hanya orang-orang yang beriman lah Yang bisa dipakai oleh Tuhan sungguh-sungguh sepenuh waktu Banyak yang datang bertanya kepada saya Bagaimana ya bu nanti kalau saya ikut Tuhan terus saya misalnya gak makan Gak ini gak itu gak ini gak itu Saya bilang ya berarti kamu belum beriman Orang melayani Tuhan sepenuh waktu itu udah tinggalkan semuanya Ya mempercayakan hidup sungguh-sungguh pada Tuhan Memang tidak mudah dan harus siap menanggung resiko Semua rasul-rasul di dalam perjanjian baru ketika dipanggil oleh Tuhan Juga mereka menyerahkan seluruh hidup untuk Tuhan Ya melakukan apa yang Tuhan mau Dan hari-hari ini saya benar-benar melihat Benar-benar waktu saya hari-hari ini kami Sekeluarga saya dan suami terutama Habis full benar-benar untuk melayani Tuhan Ya dan kami benar-benar menyadari inilah panggilan kami Kami suka cita Jangan lihat yang sekarang saudara lihat yang dulu bagaimana Dalam pelayanan kita dengan air mata mengiring Tuhan Ya gak punya uang Ya bahkan saya pernah cerita Anak saya harus minum Apa Air nasi ya air masak nasi karena tidak ada susu Ya kita harus menjalani dan dibutuhkan iman benar-benar Ya itulah hamba Tuhan Ya makanya hamba Tuhan itu harus diproses Ya kita gak bisa ngomong tentang kesusahan Kalau kita gak pernah ngalami susah Bagaimana mungkin kita menyuruh orang percaya Ya sekalipun engkau hari ini gak punya uang Kamu gak pernah ngerasain gak punya uang Ya benar-benar harus mengalami Makanya saya bilang kotba yang hidup itu Ya kotba yang dihidupi Yang dialami sendiri Ya jadi tidak mudah saudara Ya iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat Belum dilihat tapi udah suruh percaya dulu Ya Jadi Bagaimana iman kita dihadapan Tuhan Kita lah yang tahu Ya sampai di mana Kadar percaya kita kepada Tuhan Ya Tuhan mau saudara Menuntun orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Ya percaya Dalam iman itu ada harapan dan bukti Aktinya apa disana Iman itu ya Seringkali kita harus mengesampingkan logika manusia Untuk dapat berjalan sungguh-sungguh dengan iman Kalau secara manusia saya dan suami menikah itu tidak ada modal Tidak ada apa-apa Benar-benar kami menikah juga mujisat Ya dari awal pernikahan kami Kami sudah melihat Tuhan sudah buat mujisat Tuhan cukupkan semuanya Ya dari awal start kami sudah melihat mujisat Ya dalam perjalanan proses kehidupan berat Tapi kami mau terus memandang kepada janji Tuhan Kami percaya Tuhan Tuhan yang memanggil kami adalah Tuhan yang setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Apa yang membuat iman kita itu hidup Kalau kita memperkatakan firman Tuhan Ya ayat yang kedua berkata Sebab oleh iman lah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita Ayat tiga Karena iman Karena iman kita mengerti Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi Dari apa yang tidak kita lihat Saudara makanya saya selalu berkata Orang yang paling bodoh di dunia ini Adalah orang yang tidak percaya ada Tuhan Orang sekalipun saudara tidak beriman Waktu kita melihat alam semesta dijadikan Tuhan Wow saya melihat alam saudara Kalau lihat pemandangan yang indah Gunung ada sungai ada pohon Saya itu suka lihat pemandangan saudara Makanya saya suka melukis sekarang ya Lihat itu semua saya cuman wow Tuhan itu dasyat Ya tadi malam saya dari atas rumah Lihat bulan purnama lihat langit alam semesta Wow ada kuasa yang dasyat yang menciptakan semuanya ini Dan itu namanya Tuhan Kalaupun kita belum pernah melihat Tuhan Tapi dari ciptaannya Kita tahu ada kuasa yang menciptakan alam semesta Dan itu namanya Tuhan Itulah iman Walaupun kita belum melihat Tapi kita percaya pada Tuhan Itu iman Sehingga apa disini dikatakan Sehingga apa yang kita lihat sekarang Ini telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat Ya Kebangetan kalau orang tidak percaya ada Tuhan Melihat semua ciptaan Tuhan yang luar biasa di alam semesta ini Harusnya kita tahu ada kuasa yang dasyat Yang menciptakan semua itu dan itu namanya Tuhan Saudara kalau hari ini engkau ragu Kalau hari ini engkau tidak percaya Mulai bangkitkan imanmu Perkatakan firman Tuhan Aku percaya aku punya Tuhan yang dasyat Sekalipun aku tidak melihat Tapi aku mau percaya bahwa Tuhanku Tuhan yang sanggup Ya bahwa melihat semua Makanya saya suka melihat alam Kenapa? Waktu saya melihat gunung, laut, matahari, bulan Itu saya melihat keagungan Tuhan Bahkan dari ciptaannya saja kita bisa melihat Wow Tuhan itu dasyat Nah kalau saya melihat matahari, bulan, purnama Kalau bulan itu saja Tuhan ciptakan begitu indah dengan awan Masa sih Tuhan tidak memperhatikan hidupku Ya Saudara Biar hari-hari ini engkau meteguhkan hatimu Imanmu tetap percaya pada Tuhan Bahwa dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara Di dalam hidup kita Jadi hari ini apa yang sedang Saudara harapkan Ya iman itu adalah dasar dari harapanmu Dan bukti dari semua yang engkau harapkan Tetaplah percaya Saudara Dan tetaplah pegang janji Tuhan Jangan pernah ragu hari ini Kalau imanmu mulai lemah bangkitkan lagi Mari kita mau sama-sama renungkan firman ini Saya percaya biar apa yang sudah kita dengar pagi ini Kita mau berkata kami mau hidup dengan iman Mungkin banyak persoalan yang kami hadapi Hari-hari ini yang rasanya Tidak ada jalan keluar Tapi kami mau percaya dengan iman Bahwa Tuhan menyertai kami Sebab itu Tuhan Kami mau berkata padamu hari ini Walaupun ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau tuntun langkahku Kau tuntun langkahku Walaupun ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku Namun hatiku tetap Memandang padamu Memandang padamu Kau ada untukku Sekali lagi katakan dengan iman Walau Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan Semua rencanamu Tuhan Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau tuntun langkahku Kau tuntun langkahku Walau ku tak dapat berharap Walau ku tak dapat berharap Walau ku tak dapat berharap Oh Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku Namun hatiku tetap Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau ada untukku Seringkali dalam hidup ini Tuhan Kami belum melihat jalan-jalan yang terbuka Seringkali dalam hidup kami Kami belum melihat Masalah persoalan kami dijawab oleh Tuhan Seringkali kami belum melihat kesembuhan Kami belum melihat pemulihan Seringkali kami belum melihat Rasanya Tuhan menolong kami Namun hari ini kami mengerti firmanmu berkata Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat Kami mau percaya hari ini Tuhan Kami mau melangkah dengan iman Bersama dengan engkau Walau kami tidak dapat melihat semua rencanamu di hidup kami Namun hati kami mau tetap percaya Bahkan sampai akhir kami menutup mata Kami mau bilang Tuhan Engkau setia bagi kami Engkau luar biasa bagi kami Tuhan Tidak ada satupun yang bisa membuat iman kami mundur Karena Tuhan Engkau yang menopang dan berjanji Menyertai hidup kami Terima kasih buat hari ini Tuhan yang sudah membangunkan kami Dengan tubuh yang sehat tidak kurang suatu apapun Kami akan menjalankan semua aktivitas kami pada hari ini Dengan mata dan iman yang tertuju hanya kepada Yesus Bahwa apa yang kau rencanakan itu yang terbaik bagi hidup kami Tuntun setiap kami yang bekerja Dalam perjalanan Tuhan Sertai setiap kami yang ada di rumah melakukan semua aktivitas kami Tuhan tuntun Bapak yang belajar yang bersekolah online Tuhan tuntun Bahkan apapun yang kami buat biar itu memuliakan Tuhan Terima kasih Bapak Bahkan kami juga melepaskan berkat bagi bangsa negara kami Indonesia Shalom Bagi pemimpin negara ini Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin Tuhan memberkati Senantiasa roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan Terima kasih bagi setiap kami juga yang mendengar pagi ini Hidup kami diubahkan Tuhan Bahkan kami menerima semua berkat-berkat yang terbaik Bahkan sekalipun mungkin kami masih mengalami yang tidak enak Kami tak bersyukur dan percaya Engkau Tuhan yang baik bagi kami Bapak kami yang ada di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami Janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskan kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat dari Allah Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Rohol Kudus Yang menyertai hidup mulai dari hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Yesus Yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amin Tuhan memberkati saudara Selamat pagi Dan Shalom Damai sejahtera Tuhan Menonton hari kita Selamat pagi